Saya mendapat informasi SuperSemar itu tengah malam Yang menyampaikan kepada saya, utusan dari Pak Sarwo Edy Namanya Mayor Gunawan, kemudian Lieutenant General Gunawan di kemudian hari Memberitahu saya, Pak Sarwo Edy, kan saya sudah kenal Pak Sarwo Operasi di Jawa Tengah Kan kami melihara hubungan persahabatan Saya dicari, bukan pimpinan mahasiswa dicari Saya dicari, di brief oleh si Mayor Gunawan Dia asisten operasi RPKD Lalu, saya menghubungi para toko mahasiswa yang dilindungi di markas komando tempur di Kebun Siri Mereka tanya, ada apa, Lem? Enggak, saya enggak berani ngomong di telpon Maka datanglah David Nuput, David Nuput, David Nuput, Datanglah Zamroni Kalau enggak salah Kosmas juga Datang, saya bermarkas di Fakultas Psikologi waktu itu Saya beritahu mereka, saya bilang, sorry saya enggak berani ngomong di telpon Lalu ini ada perkembangan begini, begini, begini Besok kita akan mengadakan show of force Saya tentu tidak melihat dokumen itu Tapi rasanya, ini ingatan Kalau Anda mahasiswa sejarah dan mau meneliti Coba lihat korang angkatan bersenjata Pada waktu itu, saya ingat waktu itu kan enggak ada fotokopi Jadi langsung kita cetak di tembaga itu Ingat saya itu kopinya dimuat Informasi lain Kemal Idris Almarhum, General Kemal Dia bilang, wah itu Yusuf sama Al-Ibn Amir Mahmud Sama siapa lagi satu? Basuki Rahmat Mereka bawa surat itu dari Pak Arto Menurut versi Yusuf, Amir Mahmud dan Basuki Tidak ada surat dari Pak Arto Dan surat itu didraft, diketik oleh Sabur Dan dikoreksi oleh Bandrio Dan kemudian ditandatangani oleh Bung Karlo Jadi menurut saya, ini masih bisa dilacak Ada yang percaya surat dari Pak Arto Kalau kita melihat logikanya Saya kira lebih logis Pak Arto minta memberitahu Bung Karlo Lewat utusan itu bahwa Pak Arto bersedia menyelesaikan persoalan Kalau diberi kepercayaan Saya enggak membayangkan waktu itu Suharto berani menulis surat mengancam Soekarno Jadi lebih masuk akal buat saya Tidak ada surat menyurat Dan ada surat ditandatangani Bung Karlo Ada itu barang Dan saya yang sudah meninggal saksinya Murdiono, yang kemudian jadi menseseng itu Dia yang harus memperbanyak Tidak ada mesin fotokopi Jadi itu diketik di sheet Sekarang generasi kalian enggak tahu lagi Sheet itu diketik baru di-stensin Begitu Itu yang saya bisa ceritakan kepada Anda Tidak ada mesin fotokopi